Halo Sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health Banyak bahan alami yang dipercaya bisa bikin kulit jadi cerah dan ngilangin flag hitam di wajah loh Di akun Youtubenya, Dr. Richard Lee udah ngerangkum nih 5 bahan alami yang bisa dipakai Wah bakal bermanfaat banget nih buat cewek-cewek yang punya flag hitam Kira-kira apa aja ya bahan alami yang punya khasiat buat numpas flag hitam di wajah Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Ini dia tips cara mudah hilangkan flag hitam dari Dr. Richard Lee versi dari Magenta Health Lemon Semua cewek pasti pengen punya wajah glowing, anti jerawatan, dan flag hitam Pakai cara alami pastinya bakal lebih aman dong soalnya gak ada efek sampingnya Salah satunya bisa pakai lemon Soalnya buah yang rasanya asam ini punya kandungan vitamin C dan antioksidan yang tinggi Vitamin C buat cerahin kulit dan menghilangkan flag dari wajah Ya tapi kan lemon emang punya sifat asam yang tinggi banget Jadi bisa bikin iritasi sih kalau kalian punya kulit yang sensitif Apalagi ditambah sama kena sinar matahari Jadi kalau kalian emang punya kulit sensitif mending gak pakai cara ini ya biar aman Nah kalau buat yang jenis kulitnya normal bisa banget pakai lemon biar flag hitam di wajah jadi hilang Cara bikinnya gampang banget kok Tinggal perus lemon ke dalam mangkuk terus tambahin deh pakai sedikit air bersih Tempelin campuran perasan lemon dan air pakai kapas buat ditempelin ke wajah yang ada flag hitamnya Diemin aja selama 20 menit abis itu jangan lupa dibasuh pakai air bersih ya Dan makainya rutin seminggu 3 kali biar hasilnya lebih maksimal Kunyit Berbagai cara dicoba buat ngilangin flag hitam di wajah Bahkan gak sedikit yang rela beli skincare mahal biar tampilan wajahnya jadi sempurna dan jauh dari flag hitam Wah belum tahu nih kalau kunyit juga bisa ngilangin flag hitam secara alami Kunyit punya kandungan anti-inflammasi dan antioksidan yang tinggi loh Anti-inflammasi ini bisa banget dipakai buat ngeredain peredangan atau sakit sendi Jadi gak cuma bermanfaat buat kulit wajah aja tapi nyata khasiatnya buat tubuh yang lagi pegel-pegel Kunyit emang dipercaya bisa bikin kulit makin cerah cuma dalam waktu 3 minggu aja loh Tapi ya jelas kudu dipakai rutin ya biar hasilnya lebih maksimal Antioksidan dan anti-inflammasi yang kuat banget dikunyit bikin kulit jadi sehat dan cerah secara alami loh Dr. Richard Lee bilang kalau kulit kita tuh sebenernya gak butuh skincare brightening Soalnya kalau kulitnya sehat juga bakal lebih cerah dan glowing dengan sendirinya Salah satu cara biar bikin kulit wajah jadi sehat ya Pakai kunyit ini solusinya Cara pakai kunyit ini gampang banget kok Tinggal campurin setengah sendok makan, bubuk kunyit dan 1 sendok madu Terus aduk sampai rata biar bisa dipakai buat maskeran di wajah Taruh campuran kunyit dan madu ke wajah sampai rata Diemin sampai kering terus bilas sampai bersih ya Bawang putih Bumbu dapur yang satu ini emang banyak banget khasiatnya Salah satunya ya ngilangin flek hitam Kalau kalian rutin pakai remuan masker bawang putih Flek hitam di wajah akan terhempaskan Resep alami dari bawang putih ini bisa jadi cara yang paling efektif Buat bebasin flek hitam membandel di hidung, pipi, dagu, dahi dan bagian wajah lainnya Bawang putih bisa meredakan flek hitam yang disebabkan oleh pemakaian kosmetik Peparan sinar matahari, faktor penuaan dini dan masalah lainnya Bawang putih juga dipercaya buat mencerahkan, mengobati jerawat dan menghilangkan bekas jerawat loh Di dalam bawang putih terdapat antiseptik dan anti-inflamasi yang bisa bantu menyembuhkan jerawat Tapi kalian juga kudu tau nih, kalau dipakai terlalu lama Maka kulit wajah juga bakal kerasa kebakar soalnya sifat bawang putih itu asem banget Dr. Richard Lee juga bilang kalau pakai bawang jangan digosok langsung ke bagian jerawat dan komedo Soalnya justru bakal bikin kulit jadi merah dan malah jadi rentan kalau kena sinar matahari Aloe vera Aloe vera atau lidah buaya emang jadi bahan yang hits banget di dunia skincare Manfaatnya bagus banget buat kulit wajah, bisa buat melembabkan, menutrisi kulit dan bisa ngilangin flag hitam juga Info dari data kesehatan yang dipublikasikan oleh Baylor College of Medicine Bilang kalau lidah buaya emang punya kandungan antioksidan, enzim, vitamin A dan C Serta anti-inflamasi yang bisa bantu ngobatin luka bakar, jerawat dan melembabkan kulit kering Mengoleskan lidah buaya ke wajah juga bisa bantu ngilangin bintik hitam dan flag hitam loh sobat Aloe vera bisa bikin kulit makin lembab soalnya punya kandungan anti-inflamasi dan antioksidan Aloe vera juga punya kandungan vitamin C yang bisa bikin kulit makin cerah Kerennya lagi, sifat asem di aloe vera gak kuat-kuat banget kok Jadinya di kulit bisa kerasa adem pas ditempelin lidah buaya Lidah buaya bisa langsung dipakai ke wajah ya Soalnya gak ada efek sampingnya Tapi kalau kulitmu sensitif ya kudu dicoba dulu di bagian tangan Madu Flag hitam kalau di dunia kesehatan istilahnya adalah efilis sobat Jadi kayak bintik-bintik datar di kulit wajah yang terbentuk dari peningkatan melanin atau pigment alami kulit Yang perlu diingat flag hitam ini gak cuma muncul di wajah aja ya Tapi bisa muncul dimana aja Kayak di lengan, dada, dan juga leher Buat kamu yang punya kulit cenderung putih Flag hitam akan lebih sering muncul dan pastinya kelihatan banget Masalah kulit ini bisa aja dialamin oleh semua orang ya sobat Dan gak pandang usia ataupun jenis kelamin Nah salah satu cara buat ngilangin flag hitam itu pakai madu Soalnya madu punya kandungan gula yang lumayan tinggi Jadinya osmolaritasnya juga lebih tinggi Jadinya bakteri, jamur, atau mikroba gak bakal tumbuh di area luka Justru kalau madu dikasihkan ke luka Maka lukanya jadi steril dan lebih cepat nutup Dan bisa merangsang pertumbuhan kolagen sobat Madu murni bisa buat ngilangin flag hitam dengan cara yang gampang banget Kalau mau diaplikasikan ke wajah Jangan lupa cuci wajah dulu pakai air hangat Terus tinggal olesin deh ke permukaan wajah Diamkan dulu madu kira-kira 15 menit sampai kering Terus bilas pakai air bersih atau air dingin Biar bisa ngecilin pori-pori yang terbuka Lakuin perawatan yang rutin biar wajah kalian makin berseri Kalian bisa praktekin cara alami tadi sobat Karena dari bahan alami jadi bakal minim efek samping Kira-kira bahan alami mana yang akan sobat coba? Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun Magenta Health ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video berikutnya Terima kasih.